Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan Eni Tanggrang Nah Rina, apa kabar semuanya? Tentunya sesek saja ya Hari ini Eni Tanggrang memasak Bebe Madura Tapi ala Eni Tanggrang Teman-teman auto resepnya Yang belum sampai-sampai Saya ke teman-teman ada Disini resep-resepnya Disini saya memakai bebek Satu ekor Satu ekornya dua kilo ya Bahannya aja gini besar Ini cuma satu yang gak saya potong Begini Ini saya bela juga Nah, saya potong-potong Satu ekor beracunci bersih Semuanya udah beres Disini cabai saya memakai Memakai cabai ini 125 gram Bawang putih Bawang putih ini ada 6 siung Ini bawang merah 100 gram Kunyit Satu batang gini ya Ini segini aja Batang gini Dan ini lengkuas Saya memakai ini 30 gram 30 gram jahe Disini saya memakai ada gula merah Gula merah sebanyak 60 gram Ya Ini jinten Saya pakai setengah sendok teh Ini ketumbar halus Saya memakai satu sendok teh Daun salam secukupnya Daun jeruk secukupnya Ini serai-serai kering yang ada saya ya Yang seger gak punya Dan ini asem jawa Saya memakai nanti secukupnya aja Tidak begini banyak Oke Ini cengkeh Ada 5 biji Ini Apa merica hitam ya Saya memakai merica hitam sedikit aja Karena cabainya sudah pedes Air secukupnya Gula pasir nanti Kalau bila diperlukan Berpakai ya Kalau enggak Enggak usah Penyedap rasa secukupnya Garam secukupnya Ini minyak Saya gak pakai banyak-banyak Ini minyak saya pakai cuman Lebih kurang 150 ml Karena bebek sudah banyak minyak Saya gak mau banyak-banyak minyak ya Oke Sekarang Saya mau menghaluskan bumbu dulu Saya masukkan dulu cabainya Ini karena cabainya Cabain Cabain Pedes banget ya Sudah masukkan ke chopper Saya masak pakai Rice cooker Mito Shiba Dan menghaluskan bumbu juga Pakai Mito Shiba Chopper Mito Shiba Tapi ini juga Enggak pala halus-halus banget ya Yang penting Inilah Yang apa yang teman-teman mau Yang mau bagaimana Ya begitulah ya Saya ini nanti gilinya juga Ada-ada Enggak halus-halus banget Ini saya masukkan semua Mericanya Gula merah saya masukkan juga Merica dan cengkeh saya masukkan Biar kecampur semua Di sini Jintennya saya pakai Setengah sendok teh Ketumbar saya memakai Satu sendok teh Karena ini sudah Digiling halus ya Oke Saya giling Memakai Minyak Saya tambahkan minyak gorengnya Ini minyak goreng Bukas goreng Bawang ya Saya bikin bawang goreng Jadi minyaknya untuk masak Saya tambahkan Air 100 ml Oke Kita giling Lihatkan ya Gampang ya Untuk menghaluskannya ya Kita mau haluskan Bener halus juga bisa Ini halus ini Karena saya tambahkan minyak Sama air Kalau mau tengah halus Boleh Kita sebenarnya sebentar aja Tengah halus oke Ini kita lihat ya Sudah halus ya Gak usah terlalu halus banget Ini sudah cantik banget Oke Tinggal kita hidupkan Rice cookernya Rice cookernya Tuang ke rice cooker dulu Karena di rice cooker ini Nanti bebeknya dimasak Cepat lembut ya Cepat lembek Ini kita didikan dulu Nanti sudah mendidih Ininya Bumbunya Baru kita masukkan Bebeknya Kalau gak mau begitu juga boleh Langsung Dimasukkan juga boleh Tidak ada masalahnya Ini daunnya saya masukkan Saya masukkan semua Saya masukkan semua ya Sekarang kita pakai yang direbus aja Yang direbus lebih panjang waktunya 2 jam Langsung Mulai Oke ini kita tutup dulu Sampai mendidih ya Ini Sudah Mendidih Sudah mendidih Kita masukkan garam Ini garam 1 sedok teh Saya tambah 1 sedok teh setengah ya 2 sedok teh peres lah ya Kalau 2 sedok teh setengah Susah ya 2 sedok teh peres Ini Penjadam rasanya 1 sedok teh Oke Kalau kurang rasa Nanti baru kita tambah lagi ya Kita masukkan Bebeknya Besar ya Bebeknya ya Ini pahanya Begini besar Nah Ini hampir 2 kilo 2 kilo gak salah Bukan hampir Banyak ya 1 ekor Ini yang besar banget Banyak Nanti asemnya Nanti aja Udah Udah mendidih lagi Kedua kali Baru kita masukkan Asem jawanya Makanya Kalau kurang Kurang manis Nantinya Baru kita tambah Gula ya Kalau terlalu asem Bisa ke aseman ya Oke Kita biarkan Biar mateng Ini Sudah Sudah mendidih ya Sekarang saya ambil Ini asemnya Separuh aja Kira-kira ya Saya tambahkan air Kita ambil airnya aja ya Biji-bijinya Gak usah dimasukin Jadi ada rasa-rasa Asem-asem manis Gitu ya Pedas ya Nah Ini kita tuangkan Secukupnya aja Ini kayaknya Kurang airnya ya Airnya kurang sedikit lagi Saya tambahin Ini tergantung temen-temen ya Airnya ya Bebeknya seberapa banyak ya Karena nanti Masa yang disini Dia Kalau nggak kering banget Nanti kita mau masuk Ke itu kuali Kalau terlalu banyak air Ya Ini saya mau keringin disini Makanya airnya Gak usah baru banyak Oke nanti dia lembek sendiri ya Kita masak sampai mateng Selesai sudah Sudah kering Ya ini saya Dua kali pencet ya Untuk pengukusan Biar cepat Biar cepat lembek ya Kalau nggak dua kali Dia kurang lembek Sekarang saya mau angkat Ini saya angkat yang paling besar aja deh Ini saya yang paling besar ya Keliatan ya itu ya Dagingnya sudah Lembek banget Kita ambil bumbunya Saya nggak bikin bumbunya ya Ini ya Ini bumbu dari sini aja langsung Karena udah pedas Ngapain kita bikin bumbu lagi Libet ya Tapi bagi temen-temen Kalau yang mau jualan Ya bisa lah ya Mau bikin bumbunya lagi Bikin sambalnya Ini kurang lengkap Tidak ada timunnya Tidak ada apa-apanya Cuma sambal aja Yang saya sediain Ya Nah begini aja Selesai sudah Halo teman-teman Nah aku kali ini Kedatangan temen Datang dari Jauhlu Dari Kalimantan Tengah Datang ke sini Hanya untuk mencicipin Bebek Madura Ala Emi Tanggerang Nah beda lo rasanya Makanya dia datang ke sini Hanya untuk mencicipin nih Baru nyampe aja ini Dari Sukarno Hatta Nah sekarang dia mau makan Ngomong siapa dia ya Nampaknya siapa ya Halo temen-temen Saya Mama Dinda Jauh-jauh dari Kalimantan Tengah Panggalan Bun Untuk mencicipin Bebek Madura Ala Emi Tanggerang Saya coba dulu ya Enak banget pokoknya Oke nasi kan ya Dari tambah enak Enak banget Mantap Mantap Gue biasa rasa Nanti pulang harus dicoba Boleh Besok pagi sudah mau pulang ini Pagi-pagi Pagi-pagi jam 6 Sudah berangkat ke Bandara Ya Nah temen-temen Mau tau rasanya ini Bagaimana Harus tonton Sampai selesai Baru bisa bikin ya Tunggu menu ini selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya